Kalau misalkan kita melihat statistik data yang baru saja disajikan oleh Kamdik Puristek Di sini terlihat jelas yaitu masih banyak sekali guru honorer yang mendominasi Untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri Dan juga terdapat banyak sekali kekurangan guru di sekolah negeri Dikarenakan untuk formasi P3K guru di tahun 2023 ini tergolong sangat sedikit sekali Yang nanti memungkinkan untuk kita ini tidak bisa ya untuk lulus P3K guru di tahun 2023 Belum lagi banyak sekali daerah yang tidak mengajukan formasi Artinya nanti tidak akan mengadakan seleksi P3K guru di tahun 2023 ini Nah di sini sudah disiapkan dari Kamdik Puristek Yaitu untuk solusi bagi teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4 Yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2023 Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru dari Kamdik Puristek Yaitu 3 sistem baru seleksi P3K guru yang nanti akan diterapkan mulai di tahun 2024 Tentunya sebagai solusi bagi teman-teman yang nantinya tidak lulus P3K guru di tahun 2023 ini nanti bisa bersiap ya Kira-kira bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya-soalnya kalau misalkan disini kita membaca informasi yang kita kutip dari cpn.com Bahwasannya dari Prof. Nono ini menyebutkan bahwasannya nanti untuk seleksi P3K guru Di tahun 2023 ini masih tetap menggunakan regulasi lama yaitu Permenpan RP nomor 20 tahun 2022 Yang nanti akan berfokus kepada teman-teman untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan Kemudian juga disini kita mendapatkan informasi bahwasannya untuk seleksi P3K guru dengan menggunakan Permenpan RP nomor 20 ini nanti yang putaran terakhir ya di tahun 2023 ini Tentunya disini nanti tidak akan ada lagi untuk status P1, P2, P3 dan juga P4 untuk di tahun 2024 nanti Setelahnya kalau misalkan kita melihat dari statistik untuk data ya yang dipaparkan oleh Kemenpan RP Disini usulan Pemda ini tentunya sangat minim sekali ya Tuan Tidak sesuai dengan harapan dari Kemenpulistek Apalagi banyak sekali daerah yang ternyata ini tidak mengajukan informasi di tahun 2023 Nah kalau misalkan tidak mengajukan informasi sama halnya di daerah-daerah ini tidak akan mengadakan seleksi P3K guru di tahun 2023 Dan itu akan berdampak pada P1, P2, P3, P4 ini tidak bisa mendaftar ya untuk seleksi P3K guru di tahun 2023 ini Berkait tentang solusi bagi teman-teman yang nanti tidak bisa ditempatkan Disini seperti yang pertama disini kita kutip dari jpnn.com yaitu untuk mempercepat rekrutmen 1 juta P3K guru Mas Nadiem ini sudah menyiapkan 3 sistem baru yang nanti akan berlaku mulai tahun 2024 Seperti yang kita kutip dari Jakarta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mandipulistek, Nadiemakarim ini menyiapkan 3 solusi Untuk mempercepat rekrutan 1 juta P3K guru Pasalnya sejak program 1 juta P3K guru dilaksanakan pada tahun 2021 Hingga saat ini baru 544.292 guru honorer yang diangkat menjadi P3K Pada tahun 2023 ini masih dibutuhkan 600.386 guru ASN untuk ditempatkan di sekolah negeri Menurut Mas Nadiem, sahabat anak kerapnya pemerintah sudah menyiapkan 3 solusi Yaitu marketplace guru, kemudian perekrutan oleh sekolah, dan juga penempatan pada formasi yang kurang peminatnya Yang mana untuk 3 solusi itu akan kami laksanakan pada seleksi ASN tahun 2024 Ini kata Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 di PRRI di hari Rabu tanggal 24 Mei tadi Kemudian dia menjelaskan sistem marketplace untuk guru itu mekanisme perekrutannya Itulah meliputi yang pertama Yaitu suplai guru 1 yaitu guru honorer yang lulus seleksi Kemudian berikutnya guru honorer mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN Selanjutnya seleksi ditingkatkan frekuensinya atau lebih dari satu seleksi dalam satu tahun Kemudian untuk yang kedua yaitu suplai guru 2 yaitu lulusan pendidikan profesi guru PPG Prajabatan Dan ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman lulusan PPG Prajabatan Nah disini suplai guru 2 ini adalah dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan ya Nah semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi nanti dinyatakan memenuhi syarat ya sebagai calon guru ASN Jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG ini perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut Dan kemudian untuk yang ketiga inilah marketplace calon guru ASN Nah semua guru honorer yang lulus seleksi dan juga lulusan PPG Prajabatan nanti dipresilakan untuk mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN Untuk sistem perekrutan ini adalah oleh sekolah terang Menteri Nadiem Mekanismenya itu adalah yang pertama untuk anggaran gaji dan juga tunjangan guru ASN yang sekarang ada di Pemda nantinya akan dialihkan ke sekolah Kemudian anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah jadi terpisah dari rekening bos inilah terang dari Mas Nadiem Dan kemudian untuk yang kedua sekolah bisa merekrutmen guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasi Formasi ditentukan oleh pemerintah pusat tetapi bersifat dinamis ya yaitu setiap tahun nanti tergantung dari jumlah siswanya Kemudian yang ketiga yaitu perekrutan via marketplace Untuk memastikan sekolah ini merekrut guru yang berkompetensi nanti perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru Jika seorang calon guru ini sudah direkrut oleh sekolah maka nantinya akan otomatis diangkat menjadi ASN ya Kemudian yang keempat adalah pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan sekolah Kemudian di mekanisme ini hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem Sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya inilah ujarnya Selanjutnya sistem penempatan pada formasi kurang peminat ini adalah jelas Menteri Mas Nadiem telah meliputi Yang pertama ini adalah melalui biasiswa dengan ikatan dinas ya Nah pemerintah pusat dan juga daerah nantinya akan memberikan biasiswa PPG Prajabatan dengan ikatan dinas Jika ikatan dinas ini tidak dituntaskan maka nanti akan ada penalti Kemudian penempatan pada formasi yang kurang peminat Ini adalah mahasiswa PPG Prajabatan yang menerima biasiswa ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati Ini paling tidak 3 tahun ya untuk masa kerjanya Kemudian tambahan insentif untuk guru di daerah khusus Insentif ini bisa berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di marketplace Inilah untuk posisi selanjutnya setelah nanti ikatan dinas itu sudah selesai Dan selanjutnya agar ini bisa berjalan maka pemerintah ini akan membuat RPP manajemen ASN ya Yang menggabungkan semua rekrutmen CPNS dan juga P3K Tambah deputi SDM aparatur Kemenpan RB yaitu Bapak Alex Deni Kira-kira demikianlah teman-teman yaitu sebagai salah satu solusi yang nanti akan diterapkan oleh Komde Buristek Untuk menutaskan pengangkatan guru honorer yang tidak selesai di tahun ini Terkait tentang nanti pengupasan secara lebih rinci terkait tentang mekanisme baru untuk nanti berlaku di tahun 2024 Bagi teman-teman yang tidak lulus di tahun ini kita akan sambung pada video selanjutnya ya Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh